Tatmo Chow Su Jilid 18. Pai Ching Hon tidak hanya menangkis, karena begitu Binsan Xiu Chai menarik pulang tangannya, Pai Ching Hon malah membarengi menotok ke arah ketiak lawannya. Totokan yang dilakukannya tersebut merupakan totokan yang disertai tenaga Sintang, kalau mengenai sasaran dengan tepat, jelas akan membuat Binsan Xiu Chai tergempur tenaga dalamnya. Pelajar tersebut mana mau membiarkan dirinya tertotok, cepat sekali ia telah mengeluarkan tenaga dalamnya dan berusaha menangkis lagi. Walaupun gerakannya kalah cepat dengan gerakan tangan Pai Ching Hon, namun kenyataannya ia masih berhasil menangkis, dan dikala tangan Pai Ching Hon masih juga meluncur lagi ke arah atas dari ketiaknya, Binsan Xiu Chai telah melompat mundur tiga langkah. Kedua orang yang masing memiliki kepandayan tinggi itu berdiri berhadapan. Mereka saling pandang dengan sorot metu yang tajam. Binsan Xiu Chai yang memang bersikap selalu jenaka, telah mengeluarkan suara tertawa bergelak, sambil ejeknya, Hmm, kita telah main beberapa jurus, tentu engkau telah melihat bahwa kepandayan Binsan Xiu Chai tidak berada di sebelah bawah kepandayanmu, bukan? Mari, mari kita main-main seribu jurus lagi. Pai Ching Hon telah mengawasi dengan meta mendelik, katanya bengis, serahkan kitab pusaka itu, atau memang engkau akan ku binasakan. Jika memang engkau memiliki kesanggupan untuk membinasakan aku, silahkan, silahkan kau turun tangan, aku akan melayaninya sambil menantang begitu. Kembali Binsan Xiu Chai telah tertawa terbahak-bahak keras sekali, sampai tubuhnya tergoncang. Bukan main mendongkol dan marahnya Pai Ching Hon, sehingga tubuhnya tergetar, dan kemudian dengan mengeluarkan suara dengusan, ia melangkah maju dua langkah, tau kedua tangannya telah dirangkapkan kemudian dengan menekuk sedikit kaki kanannya serentak kedua telapak tangan itu telah mendorong, hebat sekali tenaga yang luncur keluar dari kedua telapak tangan tersebut, sehingga bergemeruh angin terjangan yang menghantam kepada Binsan Xiu Chai. Binsan Xiu Chai juga terkejut melihat Kero menyerang lawannya, karena ia mengetahui bahwa itulah pukulan yang dinamakan Im Yang Kun merupakan ilmu pukulan yang hebat sekali dan terkenal di dalam rimba persilatan. Tanpa berayal, ia telah mengelakkan diri dan sambil melompat ke samping, ia juga telah membalas melancarkan gempuran dengan kepalan tangannya. Begitulah, kedua orang ini terlibat lagi dalam pertempuran yang seru sekali, tubuh mereka berkelebat gesit dan juga menimbulkan angin yang berkesiuran keras, di mana masing tengah mengerahkan tenaga dalam mereka. Tetapi setelah lewat lagi 30 jurus lebih, rupanya Binsan Xiu Chai lau holun merasakan desakan yang kuat dari Pai Ching Han, yang datangnya beruntun sekali, sehingga membuat ia sulit bernapas. Cepat Binsan Xiu Chai mengatur pernapasannya, dan setelah balas menyerang satu kali, ia telah melompat mundur, dan membalikan tubuhnya untuk berlari lagi. Mau lari kemana kau bentak Pai Ching Han penuh kemarahan dan telah mengejarnya lagi dengan cepat. Binsan Xiu Chai mengeluarkan suara tertawa yang keras, dan ia berkata, kejarlah aku jika memang engkau memiliki kemampuan. Mendengar ajakan tersebut, Pai Ching Han mengeluarkan seruan marah dan mempercepat larinya untuk dapat menyandak Binsan Xiu Chai. Begitulah mereka telah saling kejar-mengejar kembali, sedangkan Binsan Xiu Chai juga mengempos semangatnya, berusaha melepaskan diri dari kejaran Pai Ching Han. Waktu mereka tengah saling kejar-mengejar seperti itu dan tiba di dekat permukaan hutan, di saat itulah Binsan Xiu Chai melihat seseorang yang tengah duduk di bawah sebatang pohon yang cukup berindang di permukaan hutan tersebut. Ia melihatnya, orang itu memakai jubah sebagai seorang pendeta, seorang pendeta asing dengan hidung yang mancung dan berewokan yang lebat di dagunya, rupanya tengah duduk beristirahat di situ. Pendeta asing itu pun sejak tadi tengah mengawasi kedua orang yang tengah saling kejar-mengejar tersebut, dan waktu. Melihat kedua orang yang tengah saling kejar-kejaran itu menuju ke tempatnya berada, pendeta itu berdiri dari duduknya. Binsan Xiu Chai telah tertawa waktu sampai di dekat pendeta itu. Tai Su, lihatlah diriku dikejar-kejar terus-menerus. Olehnya, ia hendak merampok harta bendaku kata Binsan. Xiu Chai sambil tertawa. Waktu itu Pai Ching Han telah tiba di tempat itu juga, ia mengawasi sejenak kepada pendeta asing itu, lalu membentak kepada Binsan Xiu Chai. Cepat kau kembalikan kitab pusaka itu, atau engkau benar-benar harus binasa di tanganku bentaknya. Binsan Xiu Chai tertawa lagi, ia menunjuk kepada Pai Ching Han, katanya kepada pendeta asing itu, Tai Su lihat, betapa orang ini benar tidak kenal aturan ia telah mendesak terus. Hendak merampok hartaku. Hem, orang seperti itu pantasnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Tanpa menanti Binsan Xiu Chai selesai berkata, Pai Ching Han telah mengeluarkan bentakan marah, tubuhnya cepat sekali telah melompas sambil tangannya melancarkan serangan kepada Binsan Xiu Chai. Serangan yang dilakukan oleh Pai Ching Han merupakan serangan yang bisa mematikan, karena angin dari serangan itu berkesiuran kuat sekali. Pendeta asing itu tampaknya terkejut, dengan cepat tangan kanannya telah diangkat. Jangan mencelakai orang katanya dengan suara yang sabar, dan di waktu itu tangannya yang diangkat telah membentur tangan Pai Ching Han, sehingga mengeluarkan suara bentrokan yang sangat kuat sekali. Binsan Xiu Chai sendiri tertawa hahaha waktu menyaksikan hal itu. Janganlah turun tangan begitu telengas. Pai Ching Han waktu menyaksikan benturan tangannya dengan tangan pendeta asing tersebut, mengeluarkan seruan heran, karena ia merasa pergelangan tangan pendeta asing itu lunak sekali seperti kapas. Sebagai seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandaian tinggi sekali, di samping itu juga telah berpengalaman, seketika itu juga Pai Ching Han menyadari bahwa pendeta asing ini bukan orang sembelarangan dan sinkangnya telah tinggi sekali. Ia menarik pulang tangannya, dan kemudian dengan mat memandang tajam kepada pendeta itu, Pai Ching Han menegur, siapakah Tai Su, mengapa mencampuri urusan kami? Pendeta itu merangkapkan kedua tangannya, dengan sikap yang sabar menyahuti, Siaw Cheng bergelar Tatmo Chao Su. Oh, kiranya engkau kata Pai Ching Han sambil memperlihatkan sikap yang lebih sabar dari semula. Engkau lah yang telah mengajari putriku tiga jurus Sam Kun Pahou, terima kasih atas perhatian Tai Su terhadap putriku itu. Tatmo Chao Su jadi memperlihatkan perasaan heran. Siapakah putrimu itu? Tanyanya, putriku itu menceritakan, ketika tengah bermain perahu bersama Tai Su, telah diganggu oleh Jialiong Kim Hei, dan putriku itu mengatakan untung saja ada Tai Su yang telah turun tangan membereskan Jialiong Kim Hei, dan juga telah menurunkan tiga jurus ilmu pukulan Sam Kun Pahou. Untuk itu aku Pai Ching Han mengucapkan terima kasih. Tanda petik. Tatmo Chao Su telah cepat membalas hormat dari Pai Ching Han, kemudian katanya dengan ragu, kalau begitu, Siacu tentunya Tocu Chiai Bun Tocu yang bernama Pai Ching Han tepat. Tetapi, mengapa Tuan ini, mengatakan bahwa Siacu hendak merampas harta dan bendanya tanya Tatmo Chao Su lagi? Itulah dusta belaka kata Pai Ching Han kemudian. Iya. Telah merampas kitab pusaka milikku dan membawanya lari. Tentu saja aku telah mengejarnya untuk meminta pulang. Padanya. Hem, engkau bisa saja memutar balik urusan kata Bin San Suu Chaii dengan suara yang nyaring, kemudian diiringi oleh suara tertawanya yang keras. Engkau sejak tadi telah mendesak padaku, agar menyerahkan barang dan hartaku kepadamu, jika tidak engkau hendak membinasakan aku. Muka Pai Ching Han merah padam karena murka bukan main, tubuhnya sampai gemetaran keras. Tai Su, dia seorang yang licik kata Pai Ching Han kemudian dengan suara mengandung kemarahan. Biarlah aku membereskan dia lebih dulu, nanti barulah kita bercakap-cakap lagi. Dan tanpa menantikan jawaban Tatmo Chao Su, segera juga Pai Ching Han mengejarkan kakinya, tubuhnya cepat dan gesit sekali telah mencelat-menerjang kepada Bin San Suu Chaii. Tetapi Bin San Suu Chaii lau holun telah berlari-lari sambil menghindarkan diri dari segala serangan Pai Ching Hani, ia berlari memutari Tatmo Chao Su. Pendeta India tersebut ternyata tidak bisa berdiam diri saja. Waktu Pai Ching Han hendak melancarkan pukulan pula ke punggung Bin San Suu Chaii, di waktu itulah Tatmo Chao Su telah mengibaskan tangannya, serangkum angin yang kuat telah menangkis pukulan Pai Ching Hani, membuat tubuh Pai Ching Hani tergoncang keras, terpaksa orang Shipaii tersebut mundur tiga langkah. Di waktu itulah Tatmo Chao Su juga telah menggerakkan tangannya yang satu, tahu ia telah menyambar pergelangan tangan Bin San Suu Chaii, dan cepat sekali ia telah berhasil mencekal pergelangan tangan dari pelajar tua tersebut. Bin San Suu Chaii jadi terkejut waktu melihat tangan Tatmo Chao Su hendak mencekal pergelangan tangannya dan ia lebih terkejut lagi setelah merasakan pergelangan tangannya itu kena dicekal tanpa ia sempat mengelahkan diri. Kepandaian Bin San Suu Chaii tinggi, dalam satu gebrakan seperti itu Tatmo Chao Su luar biasa. Tuan, sekarang katakanlah yang sebenarnya apakah? Memang kau yang telah mengambil kitab pusaka dari Pai Sietchu itu tanya Tatmo Chao Su sambil mengawasi Bin San Suu Chaii dengan mati yang tajam. Bin San Suu Chaii hanya terkejut sejenak waktu pergelangan tangannya kena dicekal oleh Tatmo Chao Su, setelah itu ia memperdengarkan suara tertawanya lagi, katanya, jika benar apa yang hendak dilakukan Tai Su? Jika tidak, apapunlah yang ingin dilakukan Tai Su? Tatmo Chao Su telah bersenyum dengan sikapnya yang sabar. Chuan ceritakan yang sebenarnya, Jika memang benar Pai Sietchu itu hendak merampas harta dan barangmu, maka aku akan memberikan nasihat padanya, tetapi jika engkau berdusta, untuk selanjutnya sifat buruk itu harus kau lenyapkan, karena itu bisa membahayakan dirimu sendiri. Dan jika memang benar engkau telah mengambil kitab pusaka milik Pai Sietchu, kembalikanlah. Bin San Suu Chaii telah tertawa keras, tahu-tahu ia telah menggerakkan tangannya, ia menariknya sehingga terlepas dari cekalan Tatmo Chao Su. Dan sambil tetap tertawa seperti itu, tahu-tahu ia telah memutar tubuhnya, kemudian berlari dengan cepat sekali. Maksudnya hendak menjauhi diri dari Pai Ching Hon dan Tatmo Chao Su. Melihat kelakuan Bin San Suu Chaii, Tatmo Chao Su segera dapat menerkanya, bahwa Bin San Suu Chaiilah yang telah berbohong. Maka waktu melihat Bin San Suu Chaii lau holun hendak melarikan diri seperti itu, pendeta India tersebut telah tersenyum, tahu-tahu ia telah menggerakkan tangan kanannya, dengan mana ia telah menghantam ke punggung lau holun. Waktu itu Bin San Suu Chaii tengah berlari cepat sekali, karena ia memang memiliki ginkang yang tinggi, namun di waktu ia baru berlari belasan tombak, tiba ia merasakan berkesiuran angin dari belakang punggungnya dan kemudian ia merasakan tenaga membetot yang kuat sekali, ia jadi kaget dan mengempos semangatnya hendak berlari terus, tetapi justru di waktu ia hendak mengerahkan tenaganya untuk berlari terus. Di kala itu tubuhnya seperti telah terbetot keras sekali ke belakang dan jatuh terjengkang. Ternyata Tatmo Chau Su telah mempergunakan semacam ilmu dari yoga, karena Tatmo Chau Su memang telah melatih mahir ilmu yoganya, ia bisa mempergunakan kekuatan tenaganya selain menghantam kuat menghancurkan lawan, pun ia bisa mempergunakan tenaganya untuk membetot. Dengan begitu, Bin San Suu Chai jadi gagal sama sekali melarikan diri. Di saat ia telah melompat bangun berdiri pula, Tatmo Chau Su telah berdiri di sampingnya. Bin San Suu Chai memandang Tatmo Chau Su dengan sorot mata penasaran, ia berkata, Tai Su Engkau rupanya memang ingin main-main denganku. Tahukah Engkau siapa aku? Tatmo Chau Su tersenyum tawar, Katanya, Si Chau rupanya memang hendak mempermainkan Pai Si Chau, silahkan Si Chau kembalikan kitab pusaka dari Pai Si Chau yang telah diambil olehmu tadi. Bin San Suu Chai mendongkol bukan main, ia telah mengeluarkan suara tertawa mengejek. Di dalam rimba persilatan, Bin San Suu Chai merupakan seorang tokoh persilatan yang disegani dan dihormati, karena memang ia memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi sekarang Tatmo Chau Su seperti juga tidak memandang sebelah mata padanya. HMM pendekta asing ini rupanya belum mengetahui siapa aku sebenarnya. Setelah berpikir begitu, Bin San Suu Chai berkata, Tai Su, aku Bin San Suu Chai tidak akan mundur menghadapi siapapun juga. Jika memang Tai Su masih hendak menahan diriku, baiklah aku akan melayani keinginan Tai Su. Tanda petik. Pai Ching Hon waktu itu telah melangkah menghampiri sambil berkata kepada Tatmo Chau Su, Tai Su biarkan aku yang menghadapinya. Tetapi Tatmo Chau Su telah mengulap-ulapkan tangannya, biarlah Pai Siacu, aku yang akan memintakan kembali kitab pusakamu itu kata Tatmo Chau Su, kemudian memandang tajam kepada Bin San Suu Chai, sambil tanyanya, apakah Siacu masih tidak hendak mengembalikan kitab pusaka milik Pai Siacu? Melihat sinar matah, Tatmo Chau Su yang tajam, Bin San Suu Chai merasakan hatinya agak tergoncang, tetapi kemudian ia tertawa dingin. Memang benar aku telah mengambil kitab pusaka milik orang Si Pai itu, apa yang hendak dilakukan oleh Tai Su tanyanya dengan sikap yang menantang sekali. Tatmo Chau Su bersenyum sabar, katanya, tentu saja Siow Cheng tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ingin minta, kerelaan dari Siacu untuk mengembalikan kitab pusaka milik Pai Siacu itu. Jika aku menolaknya, jangan membawa sikap begitu, Siacu, karena yang akan menemui kesulitan adalah Siacu sendiri kata Tatmo Chau Su dengan sabar. Tetapi Bin San Suu Chai merupakan seorang pelajar tua yang memiliki kepandaian tinggi dan pengalaman yang luas, ia juga tidak pernah jari terhadap siapapun juga, maka dari itu ia sama sekali tidak gentar untuk berurusan dengan pendeta dari India itu. Jika tadi ia melihat Tatmo Chau Su tengah duduk di bawah batang pohon itu, ia memang sengaja menghampirinya, hanya sekedar untuk mempermainkan Pai Ching Hon. Tetapi siapa sangka Tatmo Chau Su merupakan seorang pendeta yang memiliki kepandaian begitu tinggi. Dengan demikian, Bin San Suu Chai jadi bersiap sedia untuk bertempur dengan pendeta ini, yang akhirnya membela Pai Ching Hon. Baiklah, jika memang Tai Su hendak main-main denganku, Bin San Suu Chai lau holun tidak akan menampiknya. Kata Bin San Suu Chai. Silahkan Tai Su memberikan petunjukmu. Tanda seru. Tatmo Chau Su telah mengawasi Bin San Suu Chai beberapa saat lamanya, kemudian tanyanya, apakah, Chu Won benar tidak hendak mengembalikan barang milik Pai Sia Chu itu? Hem, Tai Su tidak perlu mencampuri urusan itu, tetapi sekarang Tai Su tinggal pilih, jika memang Tai Su hendak mencampuri urusan ini, berarti Tai Su akan berurusan denganku, tetapi jika memang Tai Su tidak ingin terlibat dalam urusan yang tidak mengembirakan, aku orang Shilau tentu tidak akan menolak untuk main-main denganku, Tai Su. Tatmo Chau Su tertawa sabar. Baiklah jika memang Lau Sia Chu menghendaki begitu, kata Tatmo Chau Su kemudian. Komater paksa Sia Waceng harus main denganku beberapa jurus. Dan Tatmo Chau Su mengambil sikap menanti, untuk menerima serangan. Silahkan katanya kemudian. Bin San Suu Chai menoleh memandang pada Pai Ching Hon beberapa saat lamanya, kemudian ia memandang lagi kepada pendekta India tersebut, barulah kemudian ia tanpa segan-segan telah menggerakkan tangan kanannya, menghantam ke arah dada pendekta India itu. Tubuhnya berkelebat sangat cepat sekali, di mana pada kepalan tangannya itu juga mengandung tenaga sinkang yang tangguh sekali. Tatmo Chau Su tidak beranjak dari tempatnya berdiri, dia telah membiarkan dadanya dihantam oleh kepalan tangan Bin San Suu Chai. Buk kuat sekali kepalan tangan Bin San Suu Chai telah menghantam dada pendekta tersebut, jika memang Bin San Suu Chai menghantam sebungkah batu, tentu batu itu akan hancur dan remuk. Tetapi kenyataannya sekarang, Tatmo Chau Su seperti juga tidak merasakan suatu apapun juga, walaupun dadanya telah begitu tepat dihantam oleh kepalan tangan Bin San Suu Chai. Sambil tersenyum Tatmo Chau Su malah berkata, silahkan Siacu memilih bagian yang empuk. Mendengar tantangan yang merupakan ejekan tersebut, Bin San Suu Chai yang waktu itu tengah kaget karena seperti menghantam kapas saja dan dada Tatmo Chau Su lunak tidak memberikan tenaga perlawanan, jadi berbalik gusar. Ia mengempos semangat dan tenaganya, di waktu itulah ia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat kuat sekali, dibarengi dengan tangannya yang telah digerakkan untuk menghantam lagi. Angin pukulan itu berkesiuran keras dan kembali menghantam dada Tatmo Chau Su, karena pendekta India tersebut memang sama sekali tidak menghindarkan diri dari gempuran itu. Dan kembali Bin San Suu Chai merasakan betapa kepalan tangannya itu menghantam tepat sekali pada dada Tatmo Chau Su, hanya dada itu lunak seperti kapas. Untuk kedua kalinya ia menemui kegagalan. Tatso Chau Su masih berdiri tenang di tempatnya tanpa memberikan perlawanan. Bin San Suu Chai jadi malu dan penasaran mukanya berubah menjadi merah sekali. Apalagi ketika ia melirik dan melihat Pai Ching Hon tengah mengawasinya dengan bibir tersungging senyuman mengejek. Dengan mengempos seluruh kekuatannya, Bin San Suu Chai telah menghantam untuk ketiga kalinya, kali ini tenaga serangannya itu dua kali lebih kuat dari tenaga serangannya yang tadi, angin serangan tersebut juga berkesiuran sangat kuat. Bukh kembali dada Tatmo Chau Su tergempur kuat sekali, karena pendek Tatmo Chau Su tersebut sama sekali tidak berusaha mengelakkan diri. Tetapi berbeda dengan tadi, kali ini dada Tatmo Chau Su keras melebih besi, sehingga begitu kepalan tangan Bin San Suu Chai mengenai dadanya, menghantam dengan kuat, seketika ia mengeluarkan suara jeritan yang keras sekali, jerit kesakitan. Tubuhnya juga telah terpental beberapa tombak. Ternyata, waktu melihat Bin San Suu Chai menyerang lagi dengan mempergunakan kekuatan tenaga yang begitu besar, Tatmo Chau Su telah mengganti hawa murni yang melapisi dadanya. Jika semula Tatmo Chau Su mempergunakan tenaga im, lunak, ia kini mempergunakan tenaga yang, yaitu keras. Dengan begitu, dadanya melebih kerasnya besi maupun baja, dan memang Bin San Suu Chai telah menyerangnya begitu kuat, menyebabkan tulang tangan Bin San Suu Chai menjadi patah, dan tubuhnya tertolak terpental begitu rupa. Dengan meringis menahan sakit, Bin San Suu Chai telah berdiri. Sedangkan Tatmo Chau Su telah berkata, maaf, maaf. Laup Siacu telah menyerang terlalu hebat melebih takaran. Apakah engkau terluka? Bin San Suu Chai memandang pada Tatmo Chau Su dengan sorot metu mengandung dendam. Sedangkan Pai Ching Hon sambil senyum puas telah berkata, cepat kembalikan kitabku. Tanpa banyak bicara Bin San Suu Chai telah merogoh sakunya dengan mempergunakan tangannya yang tidak patah, kemudian melemparkan kitab pusaka yang semula telah dirampasnya itu kepada Pai Ching Hon. Pai Ching Hon menyambuti kitab itu, yang kemudian disimpan di dalam sakunya. Bin San Suu Chai setelah melemparkan kitab pusaka itu kepada Pai Ching Hon, tanpa berkata sepatah kata pun juga, telah memutar tubuhnya dan berlari dengan cepat sekali meninggalkan tempat itu. Tatmo Chau Su hanya menghela nafas saja, ia berkata perlahan, sesungguhnya kepandaian Laus Ye Chu itu cukup. Tinggi, hanya sayang sekali ia senang mempermainkan orang. Pai Ching Hon telah menghampiri dan menjura memberi hormat kepada pendeta India tersebut untuk mengucapkan terima kasihnya. Di manakah putrimu sekarang ini berada? Si E Chu tanya Tatmo Chau Su kemudian. Dia berada bersama ibunya tetapi waktu berkata sampai di situ, wajah Pai Ching Hon jadi berubah, ia terkejut sendirinya, karena teringat bahwa putrinya bersama istrinya berada di Sarang Macan, di mana Bu Bok San dan juga Long Kieng berada di situ, ahaha, aku telah meninggalkan mereka begitu saja berseru Pai Ching Hon, dan tanpa menantikan Tatmo Chau Su bertanya lagi, ia telah memutar tubuhnya untuk berlari ke markas Jialiong Kim He. Tatmo Chau Su heran melihat sikap Pai Ching Hon, tetapi ia memang ingin bertemu lagi dengan Pai Ing Siu, yang dianggapnya jenaka dan lincah menarik hati, di mana Tatmo Chau Su bermaksud untuk melihat berapa jauh latihan Pai Ing Siu terhadap ketiga jurus ilmu pukulan yang telah diturunkannya. Dan Tatmo Chau Su juga memang hendak menurunkan beberapa jurus ilmu silat lagi kepada gadis itu, kalau saja Pai Ching Hon meluluskan keinginannya itu. Dengan gerakan yang ringan, Tatmo Chau Su telah berlari cepat sekali menyusul Pai Ching Hon, karena ginkang Tatmo Chau Su telah mahir sekali, mudah saja ia mengikuti di belakang Pai Ching Hon. Ketika sampai di depan markas Jialiong Kim He, wajah Pai Ching Hon jadi berubah pucat, ia tidak melihat putri dan istrinya, di samping itu juga ia sama sekali tidak melihat seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Dengan perasaan khawatir, tampak Pai Ching Hon telah berlari ke sana kemari sambil memanggil putrinya. Tetapi sejenak kemudian mukanya jadi berubah merah padam. Hem, tentunya orang Jialiong Kim He yang telah mempergunakan kesempatan di saat aku tidak berada di sini untuk berbuat kurang ajar pada Siu Jie dan istriku karena berpikir begitu, dengan murka tampak Pai Ching Hon telah menghampiri pintu gerbang dari gedung yang dijadikan markas Jialiong Kim He itu, dia murka berbareng diliputi kekhawatiran. Tatmo Chow Su hanya berdiam diri mengawasi tingkah laku Pai Ching Hon, dia juga heran melihat di sekitar tempat itu tidak terdapat seorang manusia pun juga, dan tidak mengerti mengapa Pai Ching Hon mengajaknya ke tempat ini. Tetapi disebabkan Tatmo Chow Su melihat sikap Pai Ching Hon yang tampaknya begitu gugut dan bingung, maka dia membiarkan saja Pai Ching Hon menghampiri pintu gedung markas Jialiong Kim He. Dengan gusar Pai Ching Hon telah mempergunakan tangan kanannya menghantam daun pintu gedung itu. Berak daun pintu tersebut terhantam pecah karena Pai Ching Hon telah memukul dengan mempergunakan sinkang yang penuh. Dengan gerakan yang lincah, tubuh Pai Ching Hon juga telah melompat masuk ke dalam gedung itu. Sedangkan Tatmo Chow Su telah menghampiri ke pintu gerbang gedung itu untuk melihat keadaan di dalam gedung tersebut. Sunyi dan sepi sekali keadaan di gedung itu dan juga tampaknya memang tidak terdapat seorang manusia pun juga. Pai Ching Hon dengan gusar telah berteriak nyaring sekali, Bu Bok San, keluarlah kau! Tidak terdengar sahutan! Kembali Pai Ching Hon telah berteriak dengan nyaring, memanggil Bu Bok San, tetapi tidak terdengar suara sahutan. Bukan main gusarnya Pai Ching Hon, tubuhnya sampai gemetaran keras. Jika engkau tidak juga mau keluar, biarlah gedung ini akan kubakar ancam Pai Ching Hon dengan suara yang nyaring. Waktu itulah terdengar suara tertawa yang dingin mengandung ejekan, dari ruang dalam telah melompat keluar sesosok tubuh, kemudian disusul dengan beberapa sosok tubuh lainnya. Ternyata orang yang melompat keluar itu adalah Bu Bok San, dan juga diiringi oleh Leng Kyo Eng serta beberapa orang anak buah Leng Kyo Eng. Pai Tochu, mengapa kau datang kembali sambil marah seperti itu? Bukankah kitab pusaka yang kau kehendaki telah kuberikan tanya Bu Bok San sambil memperdengarkan suara tertawa mengejeknya, sama sekali ia tidak memperlihatkan perasaan takut. Muka Pai Ching Hon merah padam, ia menegur dengan gusar, mana puteri dan istriku? Mana aku tahu? Pai Tochu, bukankah mereka menyusulmu? Tanya Bu Bok San dengan sikap mengejek. Aku mana memiliki waktu untuk mengurusi mereka? Orang si butanda seru bentak Pai Ching Hon dengan suara mengandung kemarahan bukan main. Jika engkau tidak mengatakan terus terang mengenai diri putriku dan istriku, akan kubinasakan kalian semuanya. Mendengar ancaman Pai Ching Hon, Bu Bok San tertawa bergelak-gelak. Hebat! Hebat! Engkau ingin memusnahkan kami semua? Oh haha, sungguh maksud yang baik sekali. Aku orang Shibu sama sekali tidak akan mundur. Tadi engkau telah meminta kitab pusaka yang engkau katakan milikmu, aku telah mengalah dan memberikannya, tetapi sekarang setelah memperoleh kitab itu engkau kembali kemari marah-marah seperti itu bahkan mengancam kami ingin dibinasakan olehmu. Oh! Apakah engkau mengenal aturan kamu? Hem, jika engkau tidak mau bicara terus terang mengenai keadaan putriku dan istriku itu, aku akan membuktikan ancamanku itu, kalian seluruhnya akan kubinasakan kata Pai Ching Hon. Bu Bok San memperdengarkan suara tertawa dingin sambil katanya kemudian, baik, baik, apa keinginanmu yang sebenarnya? Tampaknya memang engkau mencari-cari urusan dengan kami. Pai Ching Hon sudah tidak bisa menahan kemarahan hatinya, dengan diiringi suara teriakan yang nyaring, ia telah mencelat menerjang kepada Bu Bok San, cepat sekali ia telah menggerakkan kedua tangannya, di mana ia melancarkan gempuran kuat sekali. Bu Bok San yang telah menduga bahwa Pai Ching Hon akan melancarkan serangan kepadanya, memang telah bersiap-siap sejak tadi. Begitu melihat orang si Pai tersebut memang benar melancarkan serangan padanya, ia tidak tinggal berdiam diri, tanpa menanti tibanya serangan, ia telah melompat ke samping, dan membarengi menyerang ke pinggang Pai Ching Hon. Serangan yang dilakukan oleh Bu Bok San mengandung kekuatan tenaga Sinkang yang hebat, memang kepandainya pun tinggi sekali. Jika belum lama yang lalu dia menyerah kalah kepada Pai Ching Hon dan mengembalikan. Kitab pusaka yang dikehendaki Pai Ching Hon, waktu itu ia tengah terluka di dalam, tenaga dalamnya tidak bisa kumpul dengan baik, memerlukan 40 hari guna mengobatinya. Tetapi sekarang, karena ia tidak mau begitu saja diserang oleh Pai Ching Hon, ia telah melancarkan serangan balasan yang lebih cepat tanpa menantikan tibanya serangan yang dilakukan Pai Ching Hon, dengan harapan bisa merebut waktu. Perlu diketahui bagi seorang ahli silat yang telah memiliki kepandain tinggi sekali, waktu yang beberapa detik sangat penting sekali. Dan Bu Bok San yang hendak merebut kemenangan dari waktu tersebut, telah menyerang ke pinggang Pai Ching Hon mempergunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Pai Ching Hon melihat lawannya telah mengelakkan diri dan malah telah melompat ke samping balas menyerang tanpa menantikan tibanya serangan, ia jadi tambah mendongkol. Tanpa menarik pulang serangannya, Pai Ching Hon hanya memiringkan tubuhnya dan membelokkan kedua tangannya, maka ia telah menggempur ke arah Bu Bok San lagi. Segera terdengar suara benturan yang kuat sekali, kekuatan tenaga Pai Ching Hon telah saling bentur dengan tenaga serangan Bu Bok San, terdengar suara menggelegar yang kuat memekakkan anak telinga. Tubuh Bu Bok San tergoncang keras, ia melangkah mundur tiga langkah ke belakang. Sedangkan Pai Ching Hon hanya merasakan pergelangan tangannya tergetar dan kesemutan, namun ia tidak beranjak dari tempat berdiri, malah begitu tenaga mereka saling bentur dan di waktu tubuh Bu Bok San tengah terhuyung mundur seperti itu, Pai Ching Hon telah mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyerang lagi. Bu Bok San terkejut, dan ia merasakan bahwa kesempatan untuk menangkis sudah tidak dimilikinya lagi, hanya satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan dirinya dari serangan Pai Ching Hon, yaitu mengelakkan diri saja. Ia telah membuang tubuhnya ke tanah bergelindingan di situ beberapa tombak jauhnya. Lang Kyu Eng yang melihat ancaman untuk susoknya tersebut, juga tidak bisa berdiam diri, dengan cepat ia telah melompat ke samping Pai Ching Hon, dan di tangannya tercekal sebatang golok, dengan senjata tajam tersebut ia telah membacok ke arah punggung Pai Ching Hon. Gerakan yang dilakukannya itu cepat sekali, angin dingin berkesyuran. Pai Ching Hon juga mengetahui bahwa dari arah belakangnya datang serangan mengbokong. Tanpa menoleh lagi ia telah menggerakkan tangan kanannya, ia menyentil golok itu, sehingga terdengar suara teringgak yang nyaring, dan membarengi dengan itu, di waktu golok tersebut terpental, cepat sekali ia telah menggerakkan tangannya yang satu lagi, lewat ketiaknya, dia telah menyerang dengan telapak tangannya. Angin serangan itu berkesyuran sangat kuat dan segera terdengar suara jeritan Lang Kyu Eng, yang tubuhnya telah terpental, mengeliat-ngeliat di atas tanah tidak bisa bangun dengan segera, karena dadanya dirasakan seperti remuk akibat serangan yang dilakukan Pai Ching Hon. Bu Bok San sendiri telah berdiri dengan muka beringas memandang kepada Pai Ching Hon, katanya dengan sengit, Bagus! Engkau terlalu memaksa kami. Jika begitu, puterimu dan istrimu biarlah binasa bersama-sama kami. Muka Pai Ching Hon jadi merah padam karena murka dan kaget. Katakan, apakah putriku dan istriku memang ditahan oleh kalian tegurnya? Bu Bok San telah mengangguk sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Benar katanya kemudian. Jika memang engkau terlalu mendesak kami, kami pun tidak takut untuk mati, tetapi puteri dan istrimu itu pun akan segera menemui kematian dan setelah berkata begitu, Bu Bok San telah merogoh saku bajunya, ia mengeluarkan sebatang panah bersuara, yang dilontarkan ke tengah udara, mendesing mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Orang-orang kami yang berada di dalam telah bersiap-siap dengan senjata tajam di tangan, untuk membinasakan puteri dan istrimu. Panah yang pertama itu memberikan perintah kepada mereka untuk bersiap-siap membinasakan puteri dan istrimu, dan begitu ku lepaskan anak panah keduanya, berarti jiwa anak dan istrimu itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, begitu kau memasuki gedung kami, kelak engkau hanya bisa menemui dua sosok tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi dari kedua orang yang engkau cintai itu. Bukan main marah dan kuatirnya Pai Ching Han, ia telah berkata dengan suara membentak marah, bebaskan mereka, aku akan mengampuni kalian semua. Tetapi Bok San telah tertawa dingin, ia juga telah menimang-nimang sebatang anak panah di tangannya yang siap akan dilontarkan ke tengah udara lagi. Jika memang anak panah itu dilontarkan, tentu anak buah Bok San akan menghabiskan jiwa Pai Ing Siu dan istri Pai Ching Han. Pai Ching Han berdiri tertegun di tempatnya, ia mengetahui, tidak mungkin ia keburu untuk merebut anak panah itu. Jika ia melangkah maju untuk menyerang, tentu Bok San lebih dulu dapat melepaskan anak panah bersuara itu. Dengan demikian, berarti juga keselamatan jiwa anak dan istrinya itu akan terancam kematian. Ia memang telah menduga bahwa anaknya dan istrinya ditawan oleh Bu Bok San, begitu ia tiba di muka markas Jieliong Kim Hoi tersebut dan tidak melihat anak dan istrinya, dugaan seperti itu telah terdapat di benaknya. Pai Ching Han juga tidak telol untuk berlaku nekat menyerbu kepada Bu Bok San karena begitu anak panah Bu Bok San dilepaskan, anak dan istrinya bisa menemui kematian. Ia juga mengetahui bahwa ancaman yang diutarakan oleh Bu Bok San bukan merupakan ancaman kosong belaka. Baiklah, kata Pai Ching Han kemudian. Apa yang kau kehendaki? HMM tertawa dingin Bu Bok San. Apakah engkau masih menghendaki anak dan istrimu itu kembali ke sisimu dalam keadaan masih bernyawa? Pai Ching Han menggeretekan giginya kemudian dengan gusar ilia menyahuti, seujung rambut saja mereka terganggu, HMM kau lari ke ujung dunia sekalipun tidak akan ku lepaskan. Hahahaha Bu Bok San telah tertawa keras. Aku akan membebaskan mereka, tetapi engkau harus memenuhi dua buah syaratku. Tanda petik. Katakan syaratmu itu kata Pai Ching Han dengan murka. Pertama, kau harus menyerahkan kembali kitab pusaka itu kepadaku dan berjanji untuk selanjutnya tidak akan mengganggu ku lagi dan juga tidak akan berusaha untuk merebut kembali kitab pusaka itu kata Bu Bok San. Pai Ching Han berdiam diri sejenak, namun akhirnya ia mengangguk. Baik, katanya sambil merogoh sakunya mengeluarkan kitab pusaka itu yang kemudian dilemparkan kepada Bu Bok San. Terimalah kitab itu, dan kini katakan apa syaratmu yang kedua. Bu Bok San tertawa. Mudah, syaratku yang kedua itu tidak sulit. Aku hanya menghendaki kau berjanji tidak akan menginjakan kaki pula di daratan Tionggoan untuk waktu-waktu mendatang. Jika memang engkau meluluskan syaratku yang ini, tentu putri dan istrimu akan ku bebaskan. Pai Ching Han tidak segera menyahuti, mukanya merah padam karena murka. Ia sebagai seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki nama sangat terkenal, tentu saja ia tidak sembarangan memberikan janjinya. Sekali saja ia memberikan janji, tentu ia tidak akan melanggarnya, tidak mungkin ia menjilat ludah yang telah dibuangnya. Maka dari itu, walaupun terdengarnya memang mudah syarat dari Bu Bok San, tetapi sulit untuk diterima olehnya. Sekali saja dia berjanji, berarti selama hidupnya ia tidak akan menginjak daratan Tionggoan, dan hanya dapat berdiam di pulau Chiehang Tu. Bagaimana tanya Bu Bok San sambil tersenyum menyeringai mengejek? Pai Ching Han membanting kakinya, akhirnya ia mengangguk. Tetapi belum lagi ia berkata menyanggupi syarat kedua dari Bu Bok San tersebut, di waktu itulah tampak sesosok tubuh berkelebat dengan cepat sekali ke samping Bu Bok San. Bu Bok San hanya melihat sosok tubuh yang berkelebat ke dekatnya, tetapi belum lagi ia bisa melihat jelas, di waktu itulah ia merasakan tangannya dingin, dan anak panah bersuara yang berada di tangannya telah direbut oleh sosok tubuh itu. Dengan kaget dan marah Bu Bok San telah memandang kepada orang yang merebut anak panah bersuaranya itu, dan ia melihat orang tersebut tidak lain dari seorang pendeta India, yang tadi berdiri di pintu gerbang gedung itu. Kau tanda tanya suara Bu Bok San mengandung kegusaran. Tetapi ia tidak bisa meneruskan kata-katanya, karena begitu melihat anak panah di tangan Bu Bok San dapat direbut oleh Tatmo Chow Su, pendeta India tersebut, cepat bukan main tampak Pai Ching Han telah melompat ke dekat Bu Bok San, tangan kanannya bergerak menghantam dengan kuat sekali. Tenaga pukulan yang dipergunakannya sangat kuat sekali, dan Bu Bok San yang tengah terkejut dan marah karena anak panah bersuaranya dirampas oleh Tatmo Chow Su, tidak keburu untuk mengelakkan diri dari serangan yang dilancarkan oleh Pai Ching Han, karena itu, tidak ampun lagi tubuh Bu Bok San jadi terpental sambil mengeluarkan suara jeritan yang sangat keras sekali, bergulingan di atas tanah. Tatmo Chow Su telah menghela nafas. Hem, dia mengandung maksud jahat untuk mencelakai putri dan istrimu, Pai Xie Chu, tetapi niat jahatnya itu telah digagalkan, ampunilah jiwanya kata Tatmo Chow Su. Pai Ching Han waktu itu sesungguhnya hendak melompat kepada Bu Bok San untuk menghantam pula, tetapi mendengar perkataan Tatmo Chow Su ia jadi membatalkan maksudnya itu, ia tidak jadi menyerang Bu Bok San. Orang Shibu itu telah merangkak bangun dengan muka meringis. Sedangkan Pai Ching Han menoleh kepada Tatmo Chow Su sambil katanya, Taisu aku harap kau mengawasi. Orang Shibu ini, aku akan membebaskan anak dan istriku dulu. Tatmo Chow Su mengiakan. Di waktu itulah Pai Ching Han telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelak ke dekat beberapa orang anak buah Jieliong Kim He. Dengan kedua tangan digerakan, ia telah menghantam mereka. Beberapa orang anak buah Jieliong Kim He yang telah berdiri tertegun di tempat mereka karena kaget menyaksikan Bu Bok San dirubuhkan oleh Pai Ching Han, jadi terpelanting semuanya, karena mereka terkena angin serangan yang dilancarkan oleh Pai Ching Han. Dan tanpa memperdulikan anak buah Jieliong Kim He tersebut, Pai Ching Han telah berlari menerobos masuk ke dalam gedung tersebut. Tatmo Chow Su telah berdiri di dekat Bu Bok San, menjaga orang Shibu tersebut. Karena kalau sampai Bu Bok San berhasil melepaskan anak panah bersuaranya, Pai Ching Han tentu tidak berhasil untuk menolongi jiwa anak dan istrinya. Tidak lama kemudian tampak Pai Ching Han telah muncul kembali bersama Pai Ing Siu dan istrinya. Sedangkan si gadis kecil waktu melihat Tatmo Chow Su telah mengeluarkan seruan girang sambil berlari menghampiri pendekta India tersebut, Tai Su kau berada di sini? Tatmo Chow Su bersenyum, ia mengusap-usap rambut anak itu, katanya, bagaimana apakah Sam Kun Pahong telah kau pelajari dengan baik? Pai Ing Siu mengjeleng sambil tersenyum manis. Belum, dalam waktu yang begitu singkat aku mana memiliki waktu untuk melatih diri lebih-lebih ayah telah mengajak aku untuk mendatangi tempat ini. Tatmo Chow Su mengangguk sambil katanya, kelak kau harus melatih diri baik-baik. Pai Ing Siu mengiakan. Pai Ching Han telah mengajak Tatmo Chow Su, anaknya dan istrinya meninggalkan gedung tersebut. Sedangkan Bu Bok San dan Lang Kyo Eng hanya bisa mengawasi saja tanpa bisa mengatakan apa-apa. Begitu pula waktu kitap pusaka yang berada di dalam saku Bu Bok San diambil kembali oleh Tatmo Chow Su, dan diserahkan kepada Pai Ching Han, Bu Bok San tidak bisa berbuat apapun juga selain hanya menghela nafas dalam-dalam. DWKZ. Nama Tatmo Chow Su semakin lama semakin terkenal, segala tindak tanduknya di daratan Tionggoan telah didengar oleh banyak jago daratan Tionggoan, terutama sekali jago yang memiliki kepandaian tinggi dan juga telah hidup mengasingkan diri untuk menekuni ilmu mereka. Tetapi nama Tatmo Chow Su yang begitu terkenal, dan juga diserta cerita yang menarik mengenai petualangan pendeta dari India, yang sesungguhnya bernama Gunal Singh tersebut, ternyata merupakan cerita yang seperti sebuah dongeng saja, karena padanya dapat dijumpai berbagai peristiwa dan kejadian, di mana ia seperti memiliki ilmu sihir. Padahal Tatmo Chow Su lebih banyak mempergunakan kepandaya ilmu silatnya yang dicampur pemakaiannya dengan ilmu yoga yang dikuasainya dengan baik. Mengenai ilmu sihir, ia hanya mempergunakannya jika tengah berhadapan dengan para penjahat yang memiliki ilmu sesat itu, dengan demikian munculnya Tatmo Chow Su di daratan Tionggoan merupakan sesuatu yang menarik perhatian dari tokoh-tokoh persilatan di daratan Tionggoan itu sendiri. Terlebih lagi orang-orang yang menceritakan tentang kesaktian Tatmo Chow Su umumnya tokoh-tokoh sakti jago rimba persilatan di daratan Tionggoan itu seperti Pai Ching Han, tocu dari pulau Chiehang Tu, sehingga lebih menarik lagi kisah petualang Tatmo Chow Su. Menurut Pai Ching Han, yang bercerita kepada tokoh-tokoh persilatan yang memiliki kepandayan setinggi dia, bahwa Tatmo Chow Su merupakan seorang pendeta yang memiliki kepandayan sulit ditandingi. Pai Ching Han juga menceritakan ia telah pernah selama beberapa bulan lamanya berada bersama-sama dengan Tatmo Chow Su, dengan demikian ia telah melihat betapa ilmu dan kepandayan pendeta India tersebut memang benar-benar luar biasa sekali. Dengan banyaknya jago-jago rimba persilatan, yang merupakan tokoh-tokoh saktinya, bercerita mengenai kehebatan kepandayan Tatmo Chow Su, dengan sendirinya nama Tatmo Chow Su semakin terkenal saja. Namun nama yang terkenal seperti itu, membuat Tatmo Chow Su agak kerepot juga, karena cukup banyak tokoh persilatan yang tertarik mendengar kisah petualang Tatmo Chow Su turun gunung mencari pendeta India tersebut, untuk mengadu ilmu. Walaupun cukup mudah Tatmo Chow Su selalu merubuhkan lawannya, namun tidak urung dengan diganggu terus-menerus oleh peluhan orang tokoh sakti tersebut, membuat Tatmo Chow Su harus menghadapi perbagai pertempuran. Dengan begitu, dengan berjatuhnya jago sakti daratan Tionggoan tersebut di tangan Tatmo Chow Su, telah membuat nama Tatmo Chow Su semakin terkenal dan disegani oleh para tokoh sakti di daratan Tionggoan. Dan tidak kurang pula banyak orang rimba persilatan yang berusaha mencari jejak Tatmo Chow Su, guna memohon pendeta dari India tersebut menerima mereka menjadi muridnya, untuk menuruni ilmu dan kesaktian dari pendeta India tersebut. Tetapi sejauh itu Tatmo Chow Su belum bersedia untuk menerima murid, karena ia merencanakan, jika memang telah tiba waktunya, ia hendak membuka sebuah pintu perguruan silat, yang dihubungkan dengan pelajaran agama Buddha, dan ia baru akan menerima murid untuk dididiknya, baik ilmu silat dan yoga, juga akan dididiknya ilmu agama dari pelajaran Seng Buddha. Selama berkelana di daratan Tionggoan, memang Tatmo Chow Su selain meneliti setiap kepandaian dari tokoh persilatan di daratan Tionggoan, juga ia mencari tempat yang sekiranya sesuai baginya guna mendirikan sebuah gedung untuk dijadikan tempat mengajar dan menerima murid, mengembangkan ilmu dan kepandainya. Namun sejauh itu, Tatmo Chow Su masih juga belum menemui tempat yang cocok di hatinya, maka ia masih mengembara juga dengan selalu menemui berbagai peristiwa yang menegangkan, karena cukup banyak jagor daratan Tionggoan yang berusaha menguji kepandainya. Namun selalu Tatmo Chow Su berhasil merubuhkan lawan yang membuat namanya semakin terkenal. Di samping itu, Tatmo Chow Su juga memupuk persahabatan dengan banyak tokoh-tokoh persilatan Tionggoan, yang menaruh perasaan hormat kepada pendekta sakti tersebut yang berasal dari India, di mana kepandainya yang begitu istimewa, boleh dikata selama di daratan Tionggoan, hampir tidak ada orang yang sanggup menandinginya. Karena terlalu seringnya Tatmo Chow Su bertempur dengan tokoh-tokoh persilatan di daratan Tionggoan, maka ia bisa mempelajari setiap kepandainan dan ilmu silat dari berbagai aliran. Setelah ditalitinya, maka ia memperoleh kesimpulan, seluruh ilmu dari berbagai pintu perguruan tersebut, memiliki sumber dan inti satu, yang sama, dan juga hampir bersamaan pula inti kekuatannya dengan kepandainan ilmu silat Tatmo Chow Su sendiri. Hanya saja, Kero mengembangkan ilmu silat. Itu sendiri yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan jumlah gerak dan Kero untuk bersilat yang berlainan. Waktu tengah berkelana itu, Tatmo Chow Su juga sering meluangkan waktunya untuk menulis setiap ilmu yang telah berhasil diolahnya menjadi sejurus ilmu silat yang hebat sekali, yang telah diringkaskan dan dijadikan intinya belaka, tetapi mengandung kehebatan yang luar biasa. Sejurus demi sejurus telah ditulisnya dengan rapi, dan akhirnya setelah kitab itu rampung di kemudian hari merupakan kitab ilmu silat yang paling luar biasa di daratan Tionggoan yang biasa disebut Tatmo Pitkip atau Ihkin dan Swee Jwee. Kitab ilmu silat yang diciptakan oleh Tatmo Chow Su tersebutlah yang merupakan kitab ilmu silat yang paling diincir oleh setiap tokoh-tokoh rimba persilatan di daratan Tionggoan, selain di dalamnya terdapat ilmu pukulan, ilmu pedang dan mempergunakan senjata lainnya pun di situ terdapat pelajaran untuk melatih Lwek yang guna mencapai kesempurnaan tenaga dalam, dalam bentuk sinkang, tenaga sakti yang merupakan tenaga murni dari tantian terus ke urat besar di belakang kepala, membuat seseorang bisa mencapai puncak kesempurnaan dalam melatih tenaga lewekangnya. Tahun demi tahun telah lewat, tanpa terasa telah tujuh tahun lamanya pendekat dari Tiantiok, India, tersebut berkelana di dalam daratan Tionggoan, dan nama Tatmo Chow Su semakin harum dan disegani oleh para jago-jago rimba persilatan. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Siong San merupakan pegunungan yang tidak begitu tinggi, tetapi bicara mengenai keindahan panorama yang terdapat di sekitar pegunungan tersebut, di mana keindahan alam dengan pohon-pohon bunga yang beraneka warna dan juga dengan hawa udara yang senantiasa hangat di sepanjang musim, tidak kalah jika dibandingkan dengan pemandangan alam yang terdapat di pegunungan Heng San, Kun Lun, maupun Cao San. Dengan demikian, Siong San merupakan pegunungan yang cukup ramai dikunjungi oleh orang yang pesiar dan hendak menikmati keindahan alam di pegunungan tersebut. Waktu itu, hari masih pagi, dan kabut yang mulai menipis terkena cahaya matahari pagi yang hangat, dan pohon-pohon bunga yang tengah mekar indah, tampak seseorang tengah berjalan dengan langkah kaki yang perlahan-lahan dan menikmati keindahan alam di sekitar pegunungan tersebut. Orang itu adalah seorang lelaki berusia lanjut, mungkin telah 70 tahun, memelihara jenggot yang panjang dan telah memutih. Dengan kumis yang terpilin panjang dan rapi, ia mengenakan baju berwarna putih, merupakan tungsia, baju panjang, memakai kopiah yang berwarna kuning gading. Di tangan kanannya tampak sebatang seruling yang digerak-gerakan perlahan memukuli telapak tangannya yang satunya. Wajahnya sabar sekali, dan ia benar-benar tengah meresapi keindahan pemandangan alam yang terdapat di sekitar tempat itu. Beberapa kali terdengar pujiannya yang perlahan, menunjukkan bahwa dia sangat mengagumi keindahan alam di tempat tersebut. Setelah berjalan beberapa saat lamanya, akhirnya ia mengangkat serulingnya, dibawa ke bibirnya, kemudian ditiupnya perlahan mengayun, muncul irama yang lembut dan merdu sekali, membawakan lagu Hang Ching Hoa, ciptaan dari pujangga terkenal di masa pemerintahan dinasti Sang, yang bernama Chow In Li, yang waktu itu menjabat pangkat sebagai penyair istana, yang selalu mendampingi Kaisar Chow Wang, untuk menghiburnya dengan segala macam sejak yang indah dan juga dengan syair-syair lagu yang akan mengiringi taci, selir Kaisar Chow Wang menari di hadapan Kaisar. Hang Ching Hoa memang merupakan lagu yang memiliki keindahan yang luar biasa, dan lelaki tua yang berada di gunung. Siong San tersebut telah membawakannya dengan baik lagu itu lewat serulingnya, ia benar-benar meresapi sekali keindahan alam dari gunung tersebut, yang seperti juga lukisan yang indah menarik hati. Selesai membawakan lagu Hang Ching Hoa tersebut, orang tua itu menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia menggumam dengan suara yang perlahan, Hai, hai, jika saja aku bisa hidup demikian tenang seperti pohon bunga boye, eh, pohon citan, yang semuanya tumbuh begitu indah dan jauh dari jamahan tangan manusia, dalam suasana yang tenang dan menyenangkan ini, benar merupakan keadaan yang sangat menyenangkan sekali. Haruskah aku hidup mengasingkan diri? Di tempat ini? Om Itohuk Om Itohuk terdengar seseorang menimpali perkataan orang tua itu disusul dengan munculnya seseorang yang memiliki potongan tubuh tinggi besar, dan ia mengenakan pakaian pendeta, jubah yang kebesaran dan bergomberangan, berkibar-kibar terhembus oleh siliran angin. Dialah seorang pendeta berusia 50 tahunan berwajah bersih berseri-seri, dengan senyum yang menghiasi bibirnya. Apa yang dikatakan oleh Siacu merupakan perkataan yang tidak sulit untuk dilaksanakan, tenangkan hati, bersihkan pikiran, dan nikmati keindahan yang ada Siacu akan memperoleh apa yang Siacu kehendaki. Orang tua yang mencekal seruling di tangannya, telah menoleh kepada pendeta itu, ia memandang dengan sikap yang mengandung perasaan heran, lalu tanyanya, siapakah Taishu itu? Tentunya Taishu tinggal di sekitar tempat ini. Tanda petik. Pendeta itu menggelengkan kepalanya, ia berkata sabar, lolap kebetulan lewat di tempat ini dan mendengar lagu Hang Ching Hoa yang Siacu bawakan tadi, sungguh merdu dan menarik sekali, begitu halus menggugah hati. Lolap. Bergelar saya meliut Taishu, bolahkah lolap mengetahui nama Siacu yang mulia? Orang tua itu menggerakkan seruling di tangannya, ia menghela nafas sambil memandang jauh sekali, katanya kemudian. Mega telah buyar, air telah mengalir, angin telah bersilir pergi, begitu juga halnya dengan diriku Taishu, maka aku telah mempergunakan nama Yein Suihong, itulah namaku, Taishu. Pendeta itu mengangguk. Dan dari nama Siacu, memang diketahui bahwa Siacu memiliki pengetahuan yang luas dan mengerti akan keindahan. Kata pendeta tersebut. Tetapi sayang sekali, walaupun nama ku Yein Suihong, kenyataannya aku tidak bisa untuk hidup tenang seperti mega, air dan angin, di mana aku selalu diliputi oleh pergolakan yang tidak hentinya, oleh banjir darah, oleh pertempuran, oleh pertikaian, dan oleh segala macam persoalan di dalam rimba persilatan. Dan setelah berkata begitu, kembali Yein Suihong menghela nafas dalam, ia memandang jauh sekali, ke arah gumpalan awan yang tengah bergeser sedikit di atas langit. Pendeta itu tertawa, dengan ramah ia berkata, tetapi Siacu tentu memaklumi, bahwa mega tidak selamanya bergumpal dan menjadi satu dalam bentuknya yang tetap, karena akan pecah dan berubah dalam berbagai bentuk, begitu pula hal dengan air yang mengalir, baru melewati berbagai batu dan kerikil, di mana harus berliku menuruti bentuk dari sungai atau laut yang ditempati. Semakin luas tempat yang didiaminya, yaitu jika saja ia berdiam di laut, berarti ia harus berani menjadi gelombang yang dasyat penuh dengan segala kekuatan yang ada, menerjang karang yang keras dan kuat. Dan begitu pula halnya dengan angin, tidak selamanya bersilir. Dengan lembut menyenangkan, tetapi sering juga harus berhembus dengan keras dan kuat, menjadi badai dan tofan yang mengerikan. Maka si Ye Chu tidak ada sesuatu di dunia ini yang akan kekal abadi, kita harus dapat melihat kenyataan ini dan dapat menyesuaikan diri. Ye In Sui Hong termenung sejenak, seperti juga meresapi perkataan pendekta tersebut, tetapi tiba sekali ia memukul pahannya dengan serulingnya, mukanya menjadi cerah, kemudian memasukkan serulingnya pada libatan ikat pinggangnya, merangkapkan tangannya, menjura memberi hormat kepada pendekta itu, Semli U Taesu. Terima kasih, terima kasih kata Ye In Sui Hong kemudian dengan wajah berseri. Taesu telah membuka matu dan pikiranku terima kasih atas kata-kata petua Taesu dan Ye In Sui Hong telah membungkukan tubuhnya sampai tiga kali. Semli U Taesu telah tersenyum, dengan ramah ia berkata, Ya, begitu pula halnya dengan manusia, tidak selamanya ia akan hidup tenang, juga akan mengalami pergolakan di suatu saat, tidak selalu selamanya gembira, terkadang ia akan berduka, tidak selamanya ia akan tidur, karena suatu kali ia akan terbangun. Dan juga tidak selamanya ia akan berdiam diri, karena suatu saat ia harus menggerakkan kedua tangan dan kakinya, tidak selamanya harus memandang keindahan, karena suatu saat ia harus memandang keburukan yang ada. Maka dari itu Si Ye Chu, tidak selamanya pula Si Ye Chu dapat mengecap ketenangan yang diharapkan Si Ye Chu, karena suatu saat Si Ye Chu juga harus berani menghadapi pergolakan. Tidak bisa pula Si Ye Chu mendambakan kemuliaan jika memang Si Ye Chu belum juga merasakan penderitaan. Tidak mungkin pula Si Ye Chu dapat mengharapkan kesempurnaan jika memang Si Ye Chu belum juga dapat membersihkan hati dari segala kekotoran yang ada. Panjang lebar Samli Utaisu sudah memberikan penjelasan. Kembali Yai En Sui Hang telah merangkapkan kedua tangannya menjurah mengucapkan terima kasih. Sekarang aku Yai En Sui Hang baru menyadari, bahwa semua itu yang disebut hidup. Dan memang dalam keadaan detik ini, di waktu sekarang kita bernapas, merupakan apa yang disebut hidup, tanpa memandang kemarin dan esok. Hidup itu adalah saat ini sekarang ini. Terima kasih Taisu, terima kasih. Mataku telah terbuka lebar, pikiranku telah terbuka oleh petua Taisu, dan memang hidup ini harus diterima dengan kenyataan yang ada pada sekeliling kita dan dengan wajah. Yang puas, Yai En Sui Hang telah bernyanyi dengan suara yang nyaring menyatakan kegembiraan hatinya. Samli Utaisu tampak gembira telah bisa memberikan petua yang bisa diterima oleh Yai En Sui Hang, ia hanya mengawasi dengan bersenyum. Namun belum lagi Yai En Sui Hang selesai dengan nyanyian itu, telah terdengar seseorang mendesis dengan suara yang menghina, Cis, manusia tua yang sudah mau mampus masih membayangkan kesempurnaan dan kegembiraan. Dan membarengi dengan perkataan itu, tampak berkelebat sesosok bayangan yang gesit sekali, tubuhnya bergerak begitu ringan dan juga hinggap dihadapan Yai En Sui Hang dan Samli Utaisu tanpa menimbulkan suara. Ternyata ia seorang wanita berusia antara 50 tahun, rambutnya dikonde dan diberikan perhiasan di beberapa bagian, di samping itu parasnya masih cukup cantik, sisa-sisa kecantikan di masa mudanya. Dipinggangnya tampak tergantung sebilah pedang panjang, dengan gaunnya yang berwarna jingga dan angkin yang berwarna merah. Kau, Kiesan Yocu, nyonya dari Kiesan, Tio Suing tanya Yai En Sui Hang dengan suara seperti terkejut. Wanita tua itu, Tio Suing telah tertawa dengan suaranya yang nyaring. Sudah ku katakan, kemana saja kau pergi, tetap akan ku kejar, jangan harap engkau terlepas dari tanganku katanya. Tua bangka yang sudah mau mampus seperti engkau masih hendak mencicipi ketenangan? HMM, jangan harap. Jangan harap. Sebelum kau mampus, jangan harap kau akan ku lepaskan. Muka Yai En Sui Hang jadi berubah berduka, ia berkata dengan suara yang tawar, hubungan kita telah putus dengan yang lain, kita sudah tidak memiliki hubungan apalagi, mengapa engkau selalu mengincili aku terus? Hahaha, tertawa Tio Suing dengan suara yang nyaring. Engkau memang sudah bukan apaku lagi, engkau juga seorang manusia yang telah menghancurkan hidupku. Aku mencintaimu, tetapi engkau mempermainkan aku dan kini, dikala kita sudah sama tua, engkau hendak memisahkan diri begitu saja. Maka sebelum engkau terbinasa, jangan harap. Engkau bisa melepaskan diri dariku. Yai En Sui Hang menghela nafas lagi. Ia menoleh kepada Samliu Tai Su, katanya dengan suara yang mengandung penyesalan, seperti Tai Su liat, telah lebih dari 10 tahun wanita ini selalu mengejar-ngejar diriku, bahkan tidak jarang dengan mempergunakan akal licik, ia hendak mencelakaiku, dan juga tidak jarang pula ia menimbulkan urusan di dalam rimba persilatan dengan menjual namaku, sehingga banyak orang-orang rimba persilatan yang mencari diriku, yang membuat seringnya terjadi pertempuran antara aku dengan orang-orang rimba persilatan, dan akhirnya menimbulkan permusuhan-permusuhan di antara kami. Hem, seperti apa yang Tai Su katakan tadi, bahwa semua itu tidak ada yang kekal. Abadi, maka ketenangan yang baru saja ku peroleh tadi telah lebih dari cukup mengembirakan hati, walaupun kini aku harus menghadapi pergolakan lagi. Dan setelah berkata begitu, tanpa menanti jawaban Samli Utaisu, Ye In Sui Hang telah menoleh kepada Tio Su Ing, katanya, baiklah, sekarang katakanlah, apa yang kau kehendaki? Tio Su Ing telah tertawa terbahak-bahak, sampai tubuhnya tergoncang, kemudian katanya dengan suara yang dingin, hem, kau menanyakan apa yang diinginkan. Baik, baik, sejak dulu aku telah mengatakan, bahwa aku menghendaki jiwamu. Dan berbareng dengan perkataannya itu, Tio Su Ing telah meraba gagang pedangnya dan kemudian mencabutnya, ia telah menggerakkan pedangnya tersebut di tengah udara, sehingga memperdengarkan suara mendengung yang sangat nyaring, membuktikan bahwa ia memiliki tenaga lekang yang mahir. Samli Utaisu telah mengawasi dengan sorot metu yang bimbang, ia telah melihat bahwa Y.I.N. Su Hang dengan Tio Su Ing rupanya dulu memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, maka dari itu, untuk sementara waktu lamanya ia tidak bisa mengucapkan kata-kata, selain hanya mengawasi saja. Sedangkan Y.I.N. Su Hang telah bersenyum pahit, katanya, telah ratusan kali kita selalu bertanding, sesungguhnya jika memang aku hendak mencelakai dirimu, sama mudahnya seperti membalik telapak tanganku, tetapi engkau benar tidak tahu diri dan selalu mendesak diriku demikian rupa. Tetapi belum lagi Y.I.N. Su Hang selesai dengan perkataannya itu, di waktu itulah Tio Su Ing telah mengeluarkan suara bentakan nyaring, awas serangan. Pedangnya telah berkelebat dengan cepat, di mana meta pedang yang tajam berkilauan itu telah menyambar ke arah dada Y.I.N. Su Hang, gerakan yang dilakukannya selain cepat juga merupakan jurus yang mematikan. Tetapi Y.I.N. Su Hang memang memiliki kepandayan yang tinggi, karena serangan yang mematikan seperti itu, yang datangnya begitu cepat dan dasyat, dengan mudah ia telah berhasil mengelakannya, tubuhnya melejit ke samping kanan sejauh lima tombak. Namun Tio Su Ing juga tidak mendiamkan begitu saja, begitu melihat pikamannya yang pertama gagal, cepat sekali ia telah melangkah ke kanan dua tindak, lalu pedangnya menyambar dengan miring ke arah perut Y.I.N. Su Hang, gerakan itu juga merupakan jurus yang bisa mematikan. Dengan demikian, telah membuat Y.I.N. Su Hang tidak bisa berlaku ayal, karena jika ia terlambat mengelakkan diri, jelas akan membuat dirinya bercelaka di tangan Tio Su Ing cepat dan gesit sekali ia berkelit, dan kemudian mempergunakan seruling di tangan kanannya itu, diketuknya perlahan pedang tersebut, dan terdengar suara teranggat. Dan Tio Su Ing merasakan telapak tangannya pedih, serta pedangnya itu tergetar, karena memang ketukan seruling yang dilakukan oleh Y.I.N. Su Hang mengandung kekuatan lewekang yang tangguh sekali. Tio Su Ing mengeluarkan suara seruan tertahan, tubuhnya cepat melompat ke tengah udara beberapa tombak, sambil memutar pedang panjangnya yang berkelebat menyambar ke arah Y.I.N. Su Hang. Gerakan yang dilakukan oleh Tio Su Ing merupakan tikaman pedang dengan mempergunakan jurus seratus mata pedang membuat pedangnya itu tergetar keras sekali dan mata pedang itu telah berubah menjadi banyak mengincar berbagai bagian tubuh Y.I.N. Su Hang, karena pedang itu digetarkan, dan, sesuai dengan nama jurus tersebut, yaitu seratus mata pedang, maka mata pedang di tangan Tio Su Ing tersebut seperti telah berubah menjadi seratus banyaknya, mengincar jalan darah mematikan tubuh lawannya. Y.I.N. Su Hang tidak merasa jari menghadapi tikaman aneh seperti itu, karena ia telah mengetahui dengan betul sampai berapa tinggi kepandayan yang dimiliki oleh wanita yang pernah menjadi istrinya tersebut.